Terima kasih. Mestinya ibu bilang lebih awal. Kau selalu sibuk. Aku bahkan jarang bertemu denganmu di akhir pekan. Kau malah lebih sibuk dariku. Kau selalu pergi. Apa yang kau kerjakan di akhir pekan? Ah, apa kau ke gereja? Kau larang percaya pada Tuhan yang mahu kuasa demi kebaikan kalian. Aku sering bilang, kepercayaan yang diperbolehkan komunisme hanyalah ajaran Mark, Lenin, dan Mao Zedong. Tuhan tidak masuk hitungan. PKT menindas gereja Tuhan yang mahu kuasa. Tapi kalian kira dakwaan ini dibuat-buat? Kutanya kalian, jelaskan kasus Soean 28 Mei di Sandong. Kasus itu disidangkan untuk umum. Sesudah kasus Soean terjadi, pemerintah lebih keras memberantas gereja rumah dan menggunakan polisi bersenjata memberantas gereja Tuhan yang mahu kuasa. Melakukan pencarian dan penangkapan besar-besaran terhadap anggota gereja Tuhan yang mahu kuasa. Sekalipun, orang meragukan kebenaran kasus di Sandong. Karena meyakini bahwa kasus itu palsu di rekayasa agar masyarakat mendukung pemberantasan gereja Tuhan yang mahu kuasa. Media Tiangkok memberitakan kasus itu, baik faktanya benar atau tidak. Ini berdampak pada negara-negara di seluruh dunia. Walau kalian menyangkal kasus Soean, banyak orang masih percaya Partai Komunis. Jadi, mengenai kasus yang terjadi di Sandong, bagaimana pendapatmu? Ayah, untuk berapa lama PKT dapat membodohi dunia dengan kasus ini? Itu kan rekayasa mereka sendiri. Apa itu bisa menyelamatkan mereka dari keruntuhan di depan mata? Kasus Jou Yuan mendatangkan dampak besar di seluruh dunia, menipu orang-orang bodoh. Tapi mana bisa awan selamanya menutupi matahari? Atau burung gagak selalu menyelimuti langit? Penipuan tidak bisa bertahan selamanya. Kebohongan adalah kebohongan. Tidak akan menjadi kebenaran. PKT semakin lama semakin jahat terkenal keji dan korup karena kebohongan dan tipuan mereka. Nama mereka buruk. Tidak saja di sini, tapi di mana-mana juga. Apa tipuan dan kebohongan bisa menyelamatkan PKT? Makin banyak orang yang melihat esensi sejati PKT, tidak ada lagi yang percaya kepada mereka. PKT adalah partai ateis yang terkenal keji dan kelompok iblis yang jahat. Mereka paling keras menentang Tuhan di dunia. Pengadilan PKT adalah pengadilan iblis. Mana ada keadilan yang diputuskan oleh pengadilan mereka? PKT itu diktator dan tiran. Tidak ada pengadilan independen. Hakim tidak punya otonomi. Mereka semua hanya menjalankan merintah-pemerintah, menangani kasus bagaimana disuruh. Itu fakta. Kasus-kasus yang disidangkan di pengadilan mereka pasti menyimpangkan fakta. Semuanya tidak masuk akal. Selama pergulatan politik bertahun-tahun ini, PKT mengandalkan penipuan. Mereka ahli melakukannya. Sewaktu kasus Jauyuan di Sangdong disidangkan di pengadilan, para terdakwat jelas-jelas mengatakan di tengah sidang PKT, saya tidak pernah berhubungan dengan gereja Tuhan yang maha kuasa. Negara memberantas Tuhan yang maha kuasa yang dipercaya Jauh Wessian, bukan Tuhan yang maha kuasa kami. Mereka tidak pernah bilang mereka berasal dari gereja Tuhan yang maha kuasa. Dan gereja tidak tahu siapa mereka. Mengapa hakim PKT tidak melihat fakta? Tanpa adanya bukti nyata, mengapa hakim bersikeras mereka anggota gereja Tuhan yang maha kuasa? Bukankah ini jebakan? Bukankah ini semua penipuan? Tidak ada lagi orang yang percaya pada laporan PKT atau kebohongan media mereka? Iya. Ayah, ayah sudah bertahun-tahun bekerja dalam sistem komunis. Ayah seharusnya lebih paham daripada aku. Apa menurut ayah kasus Jauh Yuan dapat membantu PKT tetap berkuasa? Ayah, setelah beberapa tahun menjadi wartawan, sekarang aku paham. Tiap kali sebelum mereka menindas agama, gerakan hak demokrasi, protes, atau sejenisnya, PKT mereka yasa kasus palsu dan berusaha menggiring pendapat publik ke arah yang keliru diikuti pembasmian. Lihat saja gerakan mahasiswa 4 Juni. Awalnya, mereka menginginkan integritas, demokrasi, dan kebebasan. Namun, PKT menyusupkan individu, menyamar sebagai mahasiswa, mengacaukan gerakan itu, merusak, membakar, membalik kendaraan, membuat huru-hara. Mereka melabeli gerakan mahasiswa itu melawan revolusi, berniat memulai kerusuhan, sebagai alasan untuk menindas mahasiswa. Pemberantasan berdarah atas mahasiswa terjadi sesudah itu. Beberapa ribu mahasiswa ditembak dan dibunuh, dilindas tank. Itulah cara PKT mementaskan insiden Tiananmen yang menggetarkan rakyat Tiongkok dan mengguncang dunia. Begitu juga cara mereka menindas protes masal di Tibet. Pemerintah menyusupkan oknum terselubung ke tengah para pemrotes dengan sengaja melakukan kejahatan pembunuhan dan pencarahan. Tentara lalu membantai para pemrotes dengan kedok memadamkan pemberontakan. Fakta-fakta ini membuktikan bahwa PKT memanfaatkan penindasan, rekayasa fakta, dan kebohongan diikuti kekerasan untuk membasmi siapapun yang tidak setuju dengan mereka. Kasus Zhao Yuan di Shandong menggiring publik untuk mengizinkan PKT menindas gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini kejahatan besar penganiayaan agama. Ayah, ayah kan pejabat PKT. Ayah tahu lebih baik daripada kami tentang cara mereka bekerja. Oh, aku sudah begitu lama hidup bersama komunis. Aku tahu persis hakikat PKT. Walaupun para pejabat berusaha tampil mengesankan. Di balik layar hanya ada perbuatan jahat dan kesepakatan bisnis. Jangankan kasus Zhao Yuan. Tidak ada kasus yang disidangkan di pengadilan ini mengandung keadilan. Setiap kasus penuh suap. Ada motivasi politik di balik setiap kasus yang melibatkan agama atau suku minoritas. Sekarang, karena semua perbuatan jahat PKT sudah diungkap oleh makin banyak orang, kurasa kebenaran di balik kasus Zhao Yuan tidak akan bisa lama-lama disembunyikan. Aku tidak menyangka kalian berdua tahu begitu banyak tentang niat PKT sebenarnya. Kalian sudah betul-betul dewasa. Tapi kalian masih muda. Apa yang terjadi setelah insiden di Tiananmen yang dipicu para basiswa? Bukankah mereka semua dibongkam? Beberapa di antaranya dibunuh, terluka, atau dipenjarakan. Yang lain lari ke luar negeri. Siapa yang melawan PKT? Andai pun kasus Zhao Yuan dipalsukan. Apa pentingnya? PKT sudah merekayasa terlalu banyak cerita palsu. Banyak di antaranya diketahui rakyat. Tapi siapa yang bisa menyelesaikan masalahnya? Siapa yang bisa melawan PKT? Kalian tahu yang dipercayai PKT? Apa itu? Mereka revolusioner. Mereka percaya pada kekerasan dan kebohongan. Merebut kekuasaan lewat kekerasan. Mereka pikir kebohongan akan menjadi kebenaran jika diulangi sepuluh ribu kali. Tak peduli berapa banyak orang tak mempercayai kata mereka, menyangkal dan tidak percaya mereka. PKT tidak peduli. Mereka akan terus berbohong. Selama dampak langsungnya tercapai, mereka tak peduli. Jika rakyat memeruntak dan mengadakan protes, mereka akan gunakan tank dan senapan mesin untuk menanganinya. Jika perlu, mereka akan pakai bom atom dan misil agar berhasil. PKT akan menggunakan apapun untuk mempertahankan kekuasaan. Segera, sesudah kasus itu diumumkan, mereka memerintahkan begitu banyak unit polisi bersenjata untuk menangkap dan menimbas orang Kristen dengan segala cara. Siapa bisa hentikan mereka? Siapa berani melawan mereka? Saat orang asing melihat kebenaran dibalik tipuan PKT, apa yang bisa mereka lakukan? PKT punya cara untuk melawan kekuatan demokrasi barat. Mereka gunakan uang untuk mengurus segalanya. Orang yang menerima pemberian menjual kebebasannya. Kini semakin sedikit negara yang mengecam PKT. Kekuatan dunia bahkan takut memusuhi mereka sekarang. Apapun yang terjadi, PKT tetap mampu mempertahankan kekuasaannya. Selama mereka berkuasa, kalian yang percaya Tuhan tidak akan bisa bebas. Penampakan dan pekerjaan Tuhan di Tiongkok akan dibenci dan dilarang oleh PKT. Andai pun mereka gagal mencapai tujuan untuk menciptakan wilayah kekuasaan ateis, mereka akan terus menangkap atau menindas kalian. Tuhan, aku tahu aku sudah lama melihatnya. Karenanya aku menentang kalian percaya Tuhan yang mahu kuasa. Ini demi melindungi kalian. Apa kalian tidak paham? Xiaorui, sini. Baik! Sampai jumpa di video selanjutnya.